Oke, kita lanjutkan lagi ya, Mas Riko ya. Mungkin kalau misalnya dari tadi apa yang suruhnya disampaikan oleh Mas Riko, dari sisi partai politik. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Nah, ke depannya. Kita lihat tadi hasilnya 52 persen. Masyarakat melihat kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik. Artinya apa yang kemudian kami konsisten perjuangkan selama ini, bagaimana termasuk menolak BBM, kemudian menyuarakan suara-suara perubahan, itu ternyata dialami, disampaikan oleh masyarakat bahwa ekonomi kita sekarang sedang tidak baik-baik. Sehingga, kalau ditenyakan tadi mengenai AHA, ya kami sangat senang ya. Hasil indeks saat hari ini, walaupun tentu ini bukan satu-satunya acuan kami, karena kami juga melihat hasil-hasil sebelumnya juga, trennya semua positif sebenarnya. Dari hasil indeksnya sebelumnya juga ini, kita melihat ini hasilnya positif, trennya terus naik, kemudian, tiga besar, rata-rata tiga besar, kemudian, demokrat, dipilih oleh seluruh potes, baik dari kelompok usia, kemudian dari desa, pemilih desa, pemilih limau, hampir semuanya konsisten, pemilih demokrat. Sehingga, kami optimis ya, untuk menghadapi pemilu 2020. Terima kasih tepuk tangannya untuk Bang Irwan. Baik, sekarang kita saatnya membuka sesi tanya-jawab, mohon bagi yang bertanya, disebutkan namanya, dari media mana, kemudian ditujukan untuk siapa, dan silakan menyampaikan pertanyaannya. Untuk sesi pertama ini, kita lihat dulu untuk tiga penanyaan terlebih dahulu, untuk waktunya, kami persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman, teman-teman hubungannya drop-stop biasanya. Karena pertanyaannya banyak soalnya. Kalau gitu, satu narasumber diberikan kesempatan untuk satu penanyaan, mungkin ada, selain drop-stop nanti? Belum ada yang mau bertanya? Atau jangan-jangan pertanyaan sudah diwakilkan tadi, kurang lebih sama saya ya. Saya udah bertanya ya. Sudah langsung ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.